selamat menikmati Alhamdulillah apa kabar Ustadz Syafiq dan Ustadz Nuzul pada malam ini Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz bagaimana kabarnya Ustadz? Semoga Allah SWT memberikan kebaikan bagi Ustadz Syafiq dan Ustadz Nuzul bersenang keluarganya dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua malam ini. Kita berterima kasih kepada Ustadz Syafiq dan Ustadz Nuzul atas kehadirannya malam ini ini suatu kehormatan bagi kita semua untuk dapat menimba ilmu dari Ustadz Syafiq dan Ustadz Nuzul dan Ustadz Nuzul dan Ustadz mungkin Ustadz Anda izin ke Ustadz Syafiq dulu diizinkan diizinkan Ustadz, siap sampai jam 9 siap Ustadz Insya Allah kita akan membahas muara hijraku Ustadz, dimana kita membutuhkan bagi kita semua nih terutama anak pribadi disini yang berbicara itu membutuhkan apa kiat-kiat atau nasihat-nasihat Ustadz setelah kita mengaji, setelah kita menimba ilmu apa saja sih supaya kita dapat bertahan atau survive ketika kita berhijra ini Ustadz diizinkan Ustadz Masya Allah Silahkan Ustadz Anak Oh Bukan Ustadz kan Ustadz Masya Allah Masya Allah Dinaskah saya Ustadz tapi saya rindu Kok bisa Ustadz ke Anak dia Masya Allah Salah-salah bawa acaranya ini Gak apa-apa No Ustadz ini gimmick Ustadz Tapi Ustadz Ini gak ada dalam skrip ya Gak ada Ustadz Insya Allah kita akan membahas Muara Hijrahku Ustadz dimana kita teman-teman Ana juga pribadi membutuhkan nasihat-nasihat dan mungkin catatan agar hijrah kita ini dapat langgang dan istiqomah dengan izin Allah SWT Muara Hijrahku Silahkan Ustadz Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa mansara ala najjih bi isanin ila yu midin wa ba'at Rekan-rekan sekalian teman-teman dan para senior yang saya muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kuduah kita Uswah hasanah kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelam dan pada malam hari ini sebuah kehormatan bagi kita semua kita kedatangan guru kita guru yang berbicara dan yang mendengarkan pada malam hari ini Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Syafiq, Reza Basalam, Mahafidhu Allah Ta'ala dan sebenarnya konsep yang dibuat panitia pada malam hari ini menyalahi kaedah fikih karena dalam kaedah fikih itu air dan debu itu gak bisa disatukan debu itu baru dipakai kalau gak ada air untuk tayammum nah pada malam hari ini panitia berusaha menyatukan antara air dan debu Masya Allah jadi agak berat jadi anak pulang aja kalau gak bisa disatukan anak pulang Insya Allah iya luar biasa ketawa Tuhan beliau ini pelajaran dan Anda harus catat semua dan ini gak ada di bangku kuliah ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT berbicara tentang hijrah dan hijrah sebuah kata yang sangat viral ya pada hari-hari ini dan ini sebuah kegembiraan bagi kita semua kebahagiaan bagi orang-orang beriman ketika kata ini bisa jadi hashtag di sosmed bisa dengan bangganya dielukan bisa dengan praktisnya bersanding dengan kata-kata yang lain baik di dunia real maupun di dunia maya tentu saja ini adalah taufik dari Allah SWT karunia darinya yang harus kita syukuri kita syukuri dan kita syukuri karena diantara kebahagiaan orang-orang beriman adalah ketika melihat saudaranya berhijrah kepada Allah SWT ketika melihat teman-temannya kembali kepada Allah SWT namun teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT kata ini kata yang sangat prestisius kata yang sangat prestisius bagaimana tidak prestis Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100 dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah barang siapa yang berhijrah di jalan Allah maka ia pasti akan mendapatkan solusi-solusi yang banyak dari hal-hal yang dia tinggalkan di permukaan bumi ini ketika dia keluar dari pekerjaannya ketika dia tinggalkan hobinya yang mungkin haram itu ketika dia mengatakan kata tidak untuk uang haram ketika dia putuskan hubungan yang tidak diri dia oleh Allah SWT Allah SWT dia akan mendapatkan solusi yang sangat banyak banyak kafirah bukan satu bukan dua bukan tiga bukan empat kafirah dan seluruh kelapangan kelapangan dalam masalah rizki kelapangan dalam masalah iman kelapangan untuk beribadah kepada Allah kelapangan untuk sujud kelapangan dalam beruhuah islamiyah kelapangan dalam membangun rumah tangga membangun keluarga sakinah mawadda warahmah hidupnya akan diberkahi oleh Allah ini qalallah ini janji dari Allah SWT kata ini ini layak untuk diperjuangkan kata ini itu layak untuk menjadi hashtag untuk jadi viral di dalam kehidupan bermasyarat kita karena kata ini memberikan jaminan kebahagiaan jaminan ketenangan jaminan kelapangan bagaimana tidak bukankah Allah SWT berfirman inni muhajurun ila Rabbi innahu huwal azizul hakim sesungguhnya aku berhijrah ke Robku saat kita berhijrah kita bukan berhijrah ke orang kaya kita bukan berhijrah ke orang-orang terkenal kita berhijrah kepada pencipta alam semesta ini kita berhijrah kepada yang punya Jakarta yang punya Asia yang punya dunia al-aziz yang maha perkasa gak ada yang bisa ngalahin that yang kita berhijrah kepada dirinya dan di waktu yang sama al-hakim yang maha bijak mungkin ada kerikil dalam saat kita hijrah tapi itu ada hikmah mungkin kita gak langsung kaya kita harus bang kita harus jatuh dulu mulai start dari nol tapi yang mentakdirkan episode itu dalam kehidupan kita al-hakim pasti ada hikmah makanya orang-orang beriman selalu mengatakan Rabbana ma khalaq tahada batila Rabbana wahai rob kami engkau gak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada alasan tanpa ada hikmah oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT tapi apa eksensi dari hijrah? apa makna dari hijrah itu sendiri? karena banyak orang yang mengatakan hijrah tapi dia gak tau apa itu hijrah banyak orang yang mendeklir mengklaim dan merasa sudah berhijrah namun ketika kita menggunakan kacamata syarii kacamata al-quranul karim dan hadith-hadith Nabi SAW ternyata dia belum berhijrah hijrah dijelaskan oleh para ulama secara etimologi berarti atarku meninggalkan al-bu'du jauh secara bahasa ada pun secara istilah hijrah dijelaskan oleh banyak para ulama seperti al-iz bin abdi salam dijelaskan juga oleh imam bin ul-qayyim dalam al-risalah at-tabuqiyyah bahwa hijrah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadith Bukhari al-muhajir manhajara manahallahu an orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan apa yang Allah haramkan itu hijrah dalam riwayat yang lain riwayat Imam Ahmad Nabi SAW bersabda antahjura makariha robbuk engkau meninggalkan karena hijrah artinya meninggalkan tadi engkau meninggalkan bahkan sesuatu yang dibenci oleh rokmu yang dibenci oleh rokmu itulah hijrah secara terminologi dan hijrah terbagi menjadi dua teman-teman yang pertama hijrah bil jasad kata imin ul-qayyim hijrah dengan fisik dan yang sampel yang paling gamblang di buku-buku sejarah di buku-buku fikih adalah berhijrah dari sebuah tempat atau lingkungan dimana kita tidak bisa menampilkan agama kita ke tempat atau lingkungan dimana kita bisa menampilkan agama kita sebagian ulama fikir mengatakan berhijrah dari negara non muslim ke negara muslim tapi walau ta'ala ambis sawab dengan keterbatasan ilmu saya saya lebih menguatkan definisi yang pertama itu hijrah dengan fisik yang kedua dan ini yang lebih penting kata imin ul-qayyim ini inti dari hijrah al hijrah al hijratu bil qalbi hijrah dengan hati kita bukan hanya dengan fisik dengan hati hijrah pada saat kita bertawakal hijrah pada saat kita berharap seawalnya kita berharap pada perusahaan kita pada mertua kita yang kaya pada perusahaan orang tua kita setelah kita berhijrah kita berhijrah kepada ul-qayni kita bertawakal dan berharap kepada ul-qayni yang maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala hijrah dengan hati terlalu mungkin kita takut sama manusia habis setelah berhijrah kita hanya takut takut yang mengekspos kehinaan kita ketundukan kita kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hijrah dengan hati dan ini penting kenapa demikian karena banyak teman-teman dan ini sangat kita apresiasi kita udah seneng sampai di tahap ini saja kita udah seneng banget sama mereka hanya saja banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik banyak yang berhenti sampai pada titik hijrah dengan penampilan hijrah dengan kostum hijrah dengan janggut hijrah dengan cingkram misalnya hijrah dengan hijab lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya makanya kalau kita khususnya bagi para ahwat ya pada pagi teman-teman sister side di belakang kalau misalnya seorang wanita ditanya tentang proses hijrahnya kira-kira mereka cerita tentang apa? hijab 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 itu bagus itu positif tapi itu belum masuk ke dalam inti dari hijrah Nabi SAW bersabda dalam hadis surat imam al-bayhaki dalam syu'abil iman la yastaqimu iman wa abdin hatta yastaqima kolbuh seseorang gak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah artinya kalau kita hanya mengandalkan penampilan kita hanya mengandalkan komunitas kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati Nabi SAW mengandalkan anda gak akan bisa istiqomah anda gak akan bisa survive anda gak akan bisa bertahan karena hijrah itu gak mudah karena ketika kita mengklaim mendeklir memproklamirkan kita hijrah kita berhadapan dengan surat al-anqabut ayat 2 apakah manusia berfikir berasumsi mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka hijrah mereka, taubat mereka dan mereka gak diuji oleh Allah SWT hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua dan perlu kita camkan hijrah dengan penampilan hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling yang paling bawah dalam Islam itu bagus, itu positif tapi masih ada yang lebih tinggi makanya kita tahu surat al-hujurat ayat 14 bagaimana ada sebagian orang-orang baduyi mengatakan kami beriman orang-orang baduyi mengklaim kami telah beriman langsung dijawab oleh Allah kul lam tu'minu walakin kulu aslamna eh kalian tuh belum beriman kalian baru menjalankan Islam yang dhohir-dhohir saja ya penampilan yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente baru sampai situ yang dulu apa namanya yang dulu kelimis sekarang berjanggut baru sampai situ makanya kelanjutannya apa walamma yadakul imanu fi kulubikum dan iman belum masuk ke dalam hati kalian belum masuk ke dalam hati belum ini baru tingkatan islam artinya amalan-amalan dhohir itu positif tapi itu masih grade di bawah masih ada grade yang berikutnya jadi sangat lucu sekali ada orang sombong dengan hijabnya mbak itu anda baru grade paling bawah apa yang mau disombongkan ada yang sombong dengan jenggotnya dengan cingkramnya sekali lagi gak pantu itu bagus tapi anda baru di grade yang paling bawah anda belum naik Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian makanya kan ketika Allah berbicara tentang libas tentang pakaian tentang hijab dalam surat ala araf ayat 26 apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan ya bani adam qada anzalna alaikum libasa yuwa risa wa atikum warisya wahai anak-anak adam kami telah turunkan pakaian kepada kalian untuk menutup aurat kalian betul hijab pakaian itu menurut menutup aurat warisya dan sekaligus sebagai perhiasan yang mubah untuk kalian tapi apa kelanjutan ayat tersebut walibasu taqwa dalika khair dan pakaian ketakwaan pakaian ketakwaan bukan merek takwa pakaian ketakwaan itu yang terbaik dan nabi bersabda dalam muslim at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna takwa tuh disini di hati takwa tuh disini di hati takwa tuh disini di hati ini inti dari hijrah berarti yang penting hati dong pak ustad beruluh sholat yuk menghentikan hati gue baik daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah keliru kalau kita katakan hati maka kaitkan dengan hadis bukhori nabi SAW bersabda ala innafil jasadimubgah ketahuilah di dalam sebuah jasad ada segumpal daging idha soluhat jika daging itu baik maka balik ke seluruh jasad kepala baik mata baik telinga baik lisan baik tangan baik kaki baik wa idha fasadat fasadal jasadu kulu dan kalau segumpal daging itu buruk maka buruklah semuanya mata ngeliat yang gak bener lisan gibah fitnah caci maki jempol buat hoax dan seterusnya ala wahiyal qolbu dan segumpal daging itu adalah hati jadi kalau hati baik semuanya baik dia akan berhijab dia akan berpenampilan syari dan gak berhenti sampai disitu saja tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik fokus hanya penampilan stuck orang munafik juga fokus pada masalah fisik munafikat juga punya penampilan yang sama apa bedanya kita dengan mereka? oleh kartu ini yang perlu kita camkan oleh karena itu para ulama mengatakan Ibnul Qayyim dalam risalah Tabukiyyah beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci karena orang beriman orang berhijab membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel kok gila berat banget saya sholat subuh enggak dia suka dia bukan kepaksa lo ngaji terus lo enggak dia senang itu hijrah dia suka tuh makanya Ibnul Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah al-hubu wal-bukdu cinta dan benci artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka jadi dia tinggalkan Khomer itu karena dia benci sama Khomer jadi walaupun satu sloki lagi deh ini free deh gue yang bayar enggak gue benci sama itu gitu jawabannya bukan masalah free atau enggaknya jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahrumnya dia benci tuh bukan benci sama ceweknya ya tapi benci ini hubungannya gak bener nih gue gak mau gue gak mau gue kenalin deh gue buatin candelar dinar gue I.O nya enggak enggak gue benci sama ini jadi itu orang hijrah inti dari hijrah itu cinta dan benci itu Fan Ustaz mohon maaf kebanyakan Fan ya Udah selesai kajian Udah selesai kajian Barakallahaikum Ustaz Barakallahaikum Ustaz terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi ada yang menarik Ustaz kita harus paham tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci Ustaz lalu bagaimana sih kita Ustaz untuk mendeteksi kedua hal itu atau mengetahui caranya untuk mengetahui apa yang Allah senangi dan apa yang Allah benci Ustaz musuh Fan lihat ke kanan Fan jahat ke kiri terus oke udah selesaikan oke di skrip itu Ustaz Syafiq Masya Allah Masya Allah jadi begini Ustaz Syafiq Tadi Ustaz telah menerangkan dan Masya Allah beliau menerangkan bahwa kita harus mengetahui ketika orang berhijrah harus mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci Ustaz Syafiq bagaimana sih bisa jelaskan gak kita tahu apa yang Allah senangi dan apa yang Allah tidak senangi agar kita bisa lebih firm ya dalam hijrah kita Fadol Masya Allah Assalamualaikum Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd yang pertama anda anda berbahagia sekali bisa duduk disini bersama Ustaz Nuzul dan bersama antum semua sebuah kehormatan di masjid Al-Azhar masjid yang memiliki cerita panjang masjid ini dan hari ini diisi oleh pemuda-pemuda yang telah berhijrah kalau tadi Ustaz Nuzul sudah menjelaskan secara gamblang tentang esensi hijrah anda ditanya satu pertanyaan bagaimana kita mengetahui jadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Nuzul tadi sabda Rasul SAW bahasanya Al-Muhajir Manhaja Romanahallahu anhu seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang bagaimana kita mengetahui hal itu tidak ada jalan kecuali kita belajar ayat ayat pertama yang turun itu iqra' 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 bismi rabbika cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu tidak mau belajar dia tidak mau membaca tidak mau datang kajian kita bersyukur kepada Allah SWT kita lahir Islam itu nikmat dari Allah SWT tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini karena kita banyak tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun dia baru faham ternyata riba ini tidak boleh ternyata bunga bang ini dilaknat sama Nabi Allah SWT dia baru tahu kemana dia selama ini dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar dan Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ فِي itu kitab itu Al-Quranul Karim tidak ada keraguan sedikitpun di dalam Hudan lilmuttaqin itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa kita kemarin telah berpisah dari bulan Ramadhan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim yang jadi pertanyaan puluhan kali kita melalui Ramadhan berapa kali kita faham dengan Al-Quranul Karim Allah berulang kali memanggil kita jadi kalau kita melihat panggilan Allah kepada orang-orang beriman orang-orang beriman di masa itu adalah orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam atau mereka yang akhirnya lahir Islam Allah mengatakan ya ayyuhalladhina amanu itu delapan puluh sembilan kali dalam Al-Quranul Karim paling tidak orang yang hijrah kembali ke sana Allah itu panggil aku aku ini beriman aku merasakan ada getaran iman di hatiku dan Allah panggil aku baca itu Allah memulai ya ayyuhalladhina amanu itu dengan masalah Adam ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu murnah tentang masalah etika dan Allah menutup ya ayyuhalladhina amanu ini tentang taubat ya ayyuhalladhina amanu tubuh ila Allahi taubatan nasuhah diantara itu ada delapan puluh tujuh panggilan yang kita seharusnya orang-orang yang hijrah baca baca Al-Quranul Karim dan kita tahu Allah diantara yang dia panggil Allah mengatakan ya ayyuhalladhina amanu udhkulu fissilmi kafah wahai orang-orang yang beriman kalian dan masuklah ke dalam islam secara kafah semuanya tadi Ustaz Nuzul sebutkan bukan hanya penampilan bukan bahkan kalau kita lihat bagaimana ditanamkan keimanan ke diri para sahabat ketika mereka hijrah dari meninggalkan segala kemungkaran itu iman ditanam dan keimanan terpenting adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir belum ada panggilan tentang diharamkannya minuman keras belum jilbab nanti itu ketika sudah sampai Medina ketika mereka sudah hijrah dengan fisiknya ke Medina baru turun tuh ayat-ayat tentang jilbab tentang minuman keras sebelum itu mereka masih minuman-minuman keras wanita-wanita masih terbuka tapi yang dipupuk oleh Nabi adalah hati jamah tempat segala kebaikan maka kita harus belajar datang ke kajian dan kita melihat sangat memperhatinkan sekali pendidikan di negeri kita agama itu nomor berapa agama itu tidak diujikan diujikan nasional tidak tidak sehingga ada orang-orang yang jadi profesor yang mungkin dia sudah orang hebat tapi dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim sehingga dia tahu mana yang Allah benci dan mana yang Allah sukai dia tidak faham masuk masjid kadang-kadang kita melihat masuk masjid langsung duduk Subhanallah ini rumah Allah mas kau mau masuk rumahnya orang saja izin emangnya kenapa ini kan wakaf punya Allah SWT iya Nabi AS mengatakan apabila salah seorang masuk masjid tidak boleh duduk tidak boleh duduk sampai dia ini seperti ini ilmu yang kadang-kadang orang tidak faham maka kita dituntut bagi orang-orang yang mau hijrah yang mau menuju Allah itu harus faham apa yang Allah ingin dengan belajar dalam sebuah hadith Qudsi Allah berfirman وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَدِّيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فْتَرَطُّهُ عَلَيْهِ tidak ada satu amalan dimana hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang aku cintai lebih daripada yang wajib-wajib jadi awal ilmu itu yang wajib-wajib kau pelajari kita kadangkala yang sunnah yang wajib ditinggalkan ada orang Masya Allah baru hijrah solat malam jam tiga bangun jam tiga bangun jam empat tidur bangun jam tujuh Alhamdulillah anda bisa solat malam kok solat malam kok subuhnya jam tujuh yang wajib dipelajari paling diamalkan kemudian naik tingkatannya kata Allah وَمَا يَزَالُ عَبْدٍ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّ hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib dia laksanakan masuk ke masjid solat berjamaah dia solat tuhur tapi kemudian ada yang pulang menghamparkan sejadah aku mau solat sunnah supaya Allah cinta sama aku betul maka setelah kita belajar yang wajib kita belajar yang sunnah banyak orang-orang meremehkan sunnah menganggap sunnah ayah kan cuma sunnah tapi apakah sunnah untuk ditinggalkan bukan yang ditinggalkan itu yang dilarang sunnah ini diamalkan bahkan disitu ada cinta Allah Maka kau pelajari yang sunnah-sunnah ketika kau mengamalkan yang sunnah dan Allah cinta sama kau Allah akan panggil Jibril bayangkan jamaah kita nih hijrah menuju Allah kemudian kita naik ketingkatan dicintain Allah Allah akan memanggil Jibril nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibba Jibril aku cinta sama fulan nama orang itu disebutkan sama Allah bayangkan jamaah rabbul alamin menyebutkan nama antum mengatakan Jibril aku cinta sama fulan kau harus cinta sama dia jibril jadi cinta sama dia ثumma nada fi ahlis sama lalu Jibril menyeru kepada semua penghuni langit mengatakan innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu fa'ahabbahu ahlis sama Jibril mengatakan sesungguhnya Allah telah cinta kepada fulan disebutin nama maka kalian semua harus cinta kepada dia lalu orang ini dicintai oleh semua penghuni langit ثumma wuti'a lahul qabul fi'l ark lalu orang ini diterima di muka bumi Allah yang ngasih itu jadi intinya terus belajar pelajari mana yang Allah cintai gak ada orang berhenti nuntut ilmu orang yang merasa cukup ketika itu dia adalah orang yang bodoh tapi orang yang belajar itu seperti minum air laut dia terus belajar dia terus belajar dan tiap pagi orang yang berhijrah itu baca doa apa doanya? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa'amalan mutaqabbalan Nabi ajak baca masa kita yang hijrah anak kayaknya udah cukup ilmunya Ustaz Alhamdulillah anak tiap rebuh datang ke kajian Ustaz Nuzul Ustaz Subhan Alhamdulillah Alhamdulillah cukup insya Allah itu orang-orang pinggir jalan itu Ustaz kayaknya penghuni neraka ini gara-gara ilmunya gak lengkap akhirnya gampang mengfonis orang bangga dengan dirinya mungkin seperti itu Ustaz Allah Ustaz Shafiq Ustaz Shafiq tadi Ustaz Nuzul mengutarkan bahwa ada hijrah ada dua ada hijrah dengan fisik dengan dan juga hijrah dengan hati Ustaz Shafiq bisa Ustaz Shafiq tolong jelaskan hijrah dengan hati itu seperti apa Ustaz supaya kita bisa lebih mudah memahaminya Ustaz silahkan Ustaz Masya Allah tadi yang jelasin itu Ustaz Nuzul jadi kayaknya beliau yang jelasin gitu nah Ustaz pabang Ustaz silahkan Ustaz ketika Anda sudah ngomong kan gantian katanya yang ngomongnya Ustaz ya rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT Sebelum saya lanjutkan saya ingin menekankan lagi apa yang dikatakan oleh beliau bahwa kita gak mungkin bisa tahu apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci kecuali dengan belajar, 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 dan terus belajar. Dengan belajarlah hijrah kita akan bertahan, akan langgem, akan istiqamah. Karena inti hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan pada akhirnya kita benci juga ke hal yang Allah cintai dan kita cinta karena itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi Fani bilang bahwa inti dari hijrah sebagaimana dikata Ibn Al-Qayyim adalah hijrah dengan hati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hati itu inti rekan-rekan sekalian. Hadisnya sudah kita bahas. Bahwa kalau hati ini baik, semuanya baik. Kita bukan orang-orang atau komunitas yang mengatakan yang penting hati, yang penting hati walaupun gak sholat. Mbak kenapa gak jilbab yang penting hati gue yang dijiblapin? Kita juga bingung gimana cari jilbabin hati, tutorialnya gimana kan susah. Bukan itu maksud kita. Tapi maksud kita, ketika kita fokus hanya dengan fisik, hanya penampilan, tapi lupa menata keikhlasan, ketawaduan, lupa menata rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah, lupa mengkondisikan hati kita untuk selalu sami'na wa'ata'na, maka bisa jadi kita munafik. Bisa jadi kita gak akan istiqomah. Tadi kita sebutkan hadisnya Nabi yang mengatakan, Anda gak akan istiqomah di atas keimanan, di atas hijrah, sampai hati Anda dulu istiqomah. Gak akan bertahan. Karena inti adalah di hati. Ida soluha soluhal jasadukullu wa'idha fasadat fasadal jasadukullu. Ini yang perlu kita tekankan. Khususnya masalah keikhlasan. Khususnya masalah keikhlasan. Karena ini penting sekali. Karena Nabi SAW yang mengatakan, Intasdukillaha yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Apa sih cita-cita kita ketika berhijab, ketika meninggalkan hal yang haram, ketika meninggalkan praktek-praktek kesyirikan, ketika kita buang jimat kita misalnya. Kalau kita jujur, itu kita lakukan karena Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Hadith ini, rekan-rekan, itu ada kronologinya. Ada seseorang, setelah peperangan, saat harta rampasan perang atau gunimah dibagi-bagikan, begitu sampai di gilirannya dia tolak. Padahal yang lain ngambil dan kita tahu gunimah itu halal. Bahkan ada surat yang bernama al-gunimah atau al-an'am. Eh al-anfal, mohon maaf. Al-anfal. Al-anfal artinya gunimah. Tapi begitu dia dikasih, dia enggak mau. Lalu dia bilang, bukan untuk ini aku berjihad bersama engkau, wahai Rasul. Terus anda berjihad buat apa? Beliau bilang, saya berjihad agar senjata musuh menembus leher saya bagian depan sampai ke belakang. Apa respon Nabi SAW? intas dukillaha yasduka. Jika anda jujur sama Allah, Allah kan wujudkan cita-cita anda. Kejadian tuh kalau jujur. Tapi kalau untuk pencitraan, untuk pamer, mentang-mentang depan saya, tidak akan kesampaian. Akhirnya setelah beberapa waktu ada peperangan lagi, setelah berakhirnya peperangan ada beberapa sahabat yang memanggul jenazah dalam kondisi senjata musuh masuk dari lehernya dan tembus ke belakang. Begitu dihadapkan, dihadapan Nabi SAW, Nabi terkejut dan Nabi bertanya, Ahu, ahu, ini orang yang dulu ngomong kemarin ya, kata para sahabat, iya ya Rasul. Kalau kata Nabi SAW, Sadakallah, fasadakah, dia telah jujur dan ikhlas kepada Allah. Waktu dia ucapkan itu benar tuh, Allah wujudkan cita-cita dia, mati syahid dengan gambaran yang dia inginkan tersebut. Jadi kalau kita jujur dalam berhijab, dalam berhijrah, dalam meninggalkan yang haram, dalam datang ke masjid, kita akan istiqomah, kita akan langgem. Separah apapun ujiannya, sedasyat apapun musibahnya, hadirin. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kisah Nabi Yusuf. Khususnya surat Yusuf ayat 24. Ketika Nabi Yusuf terpojok secara fisik maupun secara sikis, Allah berfirman menceritakan tentang kejadian pada detik tersebut. Mereka tinggal satu lawan satu, bersama istri Al-Aziz. Dan wanita itu ingin, menginginkan Nabi Yusuf. Wahamma biha. Dan secara naluri kelaki-lakian, Nabi Yusuf juga suka sama dia. Subhanallah. Bayangkan, istri, pejabat, cantik, kaya. Semua punya fasilitas. Dan yang terpenting, dia menginginkan Nabi Yusuf. Coba Antum bayangkan, Antum berhadapan dengan wanita cantik, kaya, luar biasa. Bagaimana kondisi Antum? Dan yang terpenting, sekali lagi, ini wanita hamad bihi. Sekarang banyak wanita cantik di depan kita, tapi masalahnya kan dia gak mau sama kita. Kan gitu. Ini Antum yang dikejar. Dia agresif. Itu akan kejadian. Secara matematika, kejadian tuh. Tapi apa kata Allah SWT? Law la an ro'a burhanu Rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Robnya. Lalu Allah jelaskan, kenapa Allah tolong Nabi Yusuf? Begitulah kami palingkan keburukan dari Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Lihat, ikhlas. Nabi Yusuf dimudahkan oleh Allah untuk berhijrah dari wanita yang menginginkan dia. Yang mengatur, mengkondisikan agar dia bisa berzina pada hari itu. Diselamatkan. Kenapa? Ikhlas. Nah kenapa kita baru beberapa kali hijrah, jatuh lagi yang sama. Coba tata hati kita. Coba renungkan keikhlasan kita. Jangan-jangan bukan penampilan yang salah, tapi keikhlasan yang bermasalah. Inti dari semuanya adalah keikhlasan. Al-Fudel bin Iyad mengatakan, Inna ma yuridullahu minka niyatuka wa irodatuk. Yang Allah inginkan dari amal ibadah Anda, itu niat dan keikhlasanmu. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita ingin hijrah kita langgeng, kita harus jaga keikhlasan. Kita harus tata amalan-amalan hati. Jangan hanya berhenti di hijrah secara fisik saja. Belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz kita, Al-Fadhil, Ustaz Shafiq, Hafidhullah Ta'ala. Dan sekali lagi belajar. Ada salah satu fenomena yang terjadi di dunia. Orang-orang yang berhijrah, itu gampang memfonis orang. Gampang membantah. Gampang memberikan catatan. Gampang copy paste artikel lalu ditembakkan ke saudaranya. Dan ini perlu kita rendungkan. Ada salah satu murid dari Al-Imam Wadmin Sul-Uthimin mengatakan, kata beliau saya bingung sama orang awam. Kok gampang memfonis? Gampang mengkritik, gampang menyerang. Karena memfonis, mengkritik, membantah, itu tugasnya mujtahid. Bukan tugas orang awam. Bukan tugas mukholid. Bukan tugas orang yang baru hijrah 1, 2, 3 bulan atau 1, 2, 3 tahun kemarin. Itu bukan tugas dia. Tugas dia belajar fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Lalu amalkan dalam kehidupan dia. Baru setelah itu dia berpikir hal yang lebih luas lagi. Oleh karena itu sekali lagi, dan PR masalah amalan hal itu berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau malam ini kita membahas tentang wudhu, tentang wudhu. Insya Allah pas kiamulail nanti antum sudah bisa wudhu dengan benar. Tapi kalau malam ini kita bahas tentang kehusyuan. Nanti kiamulail bisa khusyuk 100%? Belum tentu. Subuh? Belum tentu. Duhur? Belum tentu. Asar? Belum tentu. Maghrib mungkin. 2025 baru mungkin bisa khusyuk. Karena sebagian para ulama sallaf mengatakan saya latihan khusyuk 20 tahun. Itulah masalah amalan hati. Amalan hati itu berat. Maka jangan berpikir begitu kita meninggalkan masalah sudah selesai. Ada yang harus kita tata. Yaitu inti dari hijrah yaitu amalan hati. Allah SWT mungkin itu. Terima kasih Ustaz. Menarik sekali. Kalau tadi Ustaz menyinggung tentang keikhlasan Ustaz. Bagaimana dengan kita nih Ustaz? Misalnya ada teman-teman yang dulu cukup dikenal gitu Ustaz. Tiba-tiba sekarang ketika hijrah juga tambah dikenal. Bagaimana dengan hal seperti ini Ustaz? Agar kita bisa terlepas dari godaan semacam ini Ustaz. Silahkan Ustaz. Silahkan Ustaz. Insya Allah. Beliau yang bahas barusan. Masya Allah penjelasan tentang niat ini jama'ah. Itu adalah hadis yang pertama di Arba'in Nawawiya Ustaz. Bagaimana Umar bin Khattab radiallahu ta'ala meriwayatkan dari Nabi SAW. Semua amalan itu tergantung niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kayak sekarang nih kita datang kajian nih. Niatnya ngapain? Ada yang niatnya hanya memperamai. Anda lihat kayaknya banyak kosong gitu. Anakmu datang lah. Supaya kelihatan rame gitu kan. Ya udah. Kau datang malah bikin rame disini. Dan Rasul SAW memisalkan dengan masalah hijrah. Beliau mengatakan فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Artinya dia berangkat aku memang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah inginkan dari aku, aku akan lakukan. Apa yang Nabi SAW inginkan dari aku, aku akan kerjakan. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Maka itu hijrah yang sangat mulia. Karena hijrah itu menuju sang pencipta dan utusan Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Tapi فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِبُهَ أَوِمْ رَأَتٍ يَنْكِهُوَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَى Tapi kalau niat hijrahnya itu untuk dunia. Dia memang niat hijrah kalau kayaknya lebih nyamannya. Secara finansial. Aku kalau hijrah, kalau penampilanku kayak gini, kayaknya aku dapat pekerjaan. Lalu dia merubah penampilan supaya dapat pekerjaan itu. Yaudah. Hijrahnya itu kepada kerjaan itu. Seperti orang yang meninggalkan kerjaan haram, dia meninggalkan kerjaan yang haram, menuju kerjaan yang halal, karena yang dihalal lebih besar gajinya. Berarti hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Bukan. Karena disitu folusnya lebih gede. Kalau folusnya lebih kecil, anak tetap disini loh. Sampai anak dapat kerjaan yang lebih baik. Dan berangsa penghijrahnya kepada wanita. Untuk dia nikahin. Kadang kalau perempuan ini ngomong, aku tidak akan terima engkau, kecuali engkau masuk Islam. Kata ini, siap aku masuk Islam hari ini. Kalau niatnya itu untuk perempuan ini, bukan untuk Allah jelah-jelah, maka dia dapatkan itu perempuan. Apa yang dia niatkan, dia dapatkan. Kalau tadi ditanya tentang orang yang, yang Masya Allah, sebelum hijrah, dia punya nama, dia terkenal. Kemudian dia hijrah. Maka, nama besar dia akan ikut dia. Tapi kembali kepada niat dia, hijrah untuk apa? Kalau niatnya lillahi ta'ala, enggak ada masalah. Rasulullah s.a.w. ketika ditanya tentang Ashrafun Nas, tentang orang yang paling mulia. Apa hadithnya? Iza faqihu. Khayyarukum fil jahiliya, khayyarukum fil jahiliya, subhanallah. Khayyarukum fil jahiliya, khayyarukum fil islam. Iza faquhu. Nabi s.a.w. tidak menghilangkan nama besar dia sebelum dia masuk Islam. Orang yang terbaik di antara kalian, di masa jahiliya, dia adalah orang yang terbaik ketika dia masuk Islam, apabila mereka belajar. dia mengerti ilmu agama. Dia mengerti ilmu agama. Artinya tidak dihilangkan itu. Artinya dia sebelum hijrah, dia dihormatin di masyarakat, ditokohkan di masyarakat, mulia di masyarakat. Ketika dia hijrah, lalu dia belajar, dia akan jadi lebih mulia lagi. Tidak kemudian turun di hadapan masyarakat. Kau kan orang baru hijrah, udah. Tidak perlu engkau menunjolkan diri. Rasulullah s.a.w. menghargai. Ingat dengan sahabat nabi yang namanya Jarir bin Abdillah al-Bajali. Jarir bin Abdillah al-Bajali ini, ketika dia lagi datang hijrah menyuruh nabi s.a.w. dengan kaumnya. Itu nabi lagi di masjid Nabawi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Akan masuk dari pintu ini, seorang lelaki, yang di wajahnya ada usapan malaikat. Dari tampannya Jarir bin Abdillah. Akhirnya para sahabat nunggu ini. Ketika muncul orang dari pintu itu, pada nonton Jarir bin Abdillah. Jarir masuk masjid, kagok dia. Gimana? Lalu dia duduk. Dalam riwayat dihamparkan surbannya nabi s.a.w. buat Jarir bin Abdillah. Beliau mengatakan, Apabila datang kepada kalian orang yang terhormat di kaumnya, kalian hormatin dia. Kalian hargain dia. Jadi duduk dia tanya, Apa nabi mengatakan sesuatu tentang aku? Ini baru nih, baru datang nih. Kemudinan. Iya. Nabi s.a.w. mengatakan, kalau akan masuk dari pintu ini orang, yang di wajahnya ada usapan malaikat. Tampan sampai Umar bin Khattab mengatakan tentang Jarir. Yusufu hadhi l'umma. Yusufnya umat ini Jarir bin Abdillah al-Bajali. Tadi dikatakan, jadi kalau orang yang hijrah, nama besar dia tidak hilang. Asalkan tadi niatnya, tetap lillahi ta'ala. Bukan dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Dia ingin terkenal dengan hijrah dia. Dia ingin terpandang dengan hijrah dia. Subhanallah wa jemaah. Ketahuilah bahwa korek apin raka itu bukan perampok. Korek apin raka itu bukan pelacur. Bukan pezina. Tapi korek apin raka itu adalah orang-orang baik. Tapi niatnya salah. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Awalu mantu sa'ar bihinar yaum al-qiyamah salah. Ada tiga kelompok manusia yang akan menjadi korek apin raka. Neraka itu disulut dengan mereka. Disebutkan dalam riwayat. Yang pertama, Alimun waqari ul-Quran. Orang yang alim. Ustadz. Menjadi korek apin raka. Waqari ul-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Imam. Didatangkan nih orang. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Lalu Allah, dia mengaku, Iya Allah, itu semua nikmat kau berikan kepada aku. Tidak ada yang bisa mendustakan nikmat Allah. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Mada amilta biha. Itu nikmat yang aku berikan kepadamu. Fasilitas yang aku berikan kepadamu. Kau gunakan untuk apa? Orang ini mengatakan, Ya Allah, dengan semua fasilitas, dengan segala nikmat yang kau anugerahkan kepadaku, Aku belajar. Tadi itu kita belajar orang hijrah. Orang yang hijrah dia belajar. Aku belajar untuk mengharapkan rilamu. Lalu aku berda'wah. Aku menyampaikan itu kepada manusia. Dan aku membaca Al-Quran untukmu, Ya Allah. Kalau orang itu berkata kepada saya, Ustaz, Ana hijrah lillahi ta'ala, Ustaz. Ana belajar lillahi ta'ala. Ana datang kajian karena Allah. Ana akan katakan, Barakallahu fiq. Tapi bagaimana, Tadkala seorang berbincang, Dengan pencipta langit dan bumi, Dan dia alimun bidhati sudur. Dia tahu dengan semua yang ada dalam hati kita. Allah mengatakan kepada orang ini, Bohong kau. Bohong kau. Innamata'alamta liyukala alim, Waqara'ta liyukala qari' Waqatqir. Kau sebab belajar, Kau menuntut ilmu, Kau datang ke masjid, Kau hanya berharap dapat sebutan orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran, Supaya dapat sebutan orang, Masya Allah fulan, Bacaannya bagus. Bulan kau jadi imam makmumnya menangis. Waqatqir. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan itu yang kau cari selama ini. Thumma umi rabbihi, Fasuhiba ala wajhi, Thumma turiha finna' la'udhu billah minna'na'l. Ini orang yang soleh di dunia. Orang yang alim, Yang pandai membaca Al-Quranul Karim, Itu diseret di wajahnya, Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udhu billah minna'na'l. Gara-gara salah niat. Jadi siapapun yang hijrah, Maka tolong niatnya dijaga. Dan jangan sampai ada niat. Masya Allah. Kayaknya anak suruh berhenti. Sabotase mungkin. Jadi orang yang punya nama jama'ah. Reputasi atau popularitas itu berat. Antum bagaimana tatkala biasa disapa sama orang. Assalamualaikum mas, mas. Tahu-tahu antum jalan, Nggak ada yang nyapa antum. Ketika antum duduk sama orang, Orang itu gara-gara antum hijrah, Jadi nggak tahu sama antum. Lalu dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kata dia. Loh, Nggak kenal sama anak yang cek-cetidin. Anak yang biasa masuk TV itu. Anak lagi hijrah sekarang. Masya Allah. Nggak perlu kayak gitu. Wallahi berat. Berat memang. Maka kembali. Niat. Ustaz Nanzu. InsyaAllah. Ya, jasa Allah. Tadi Ustaz Shafiq di belakang ini menarik Ustaz. Niat Ustaz ya. Tapi kadang ini kita nih teman-teman sudah berusaha meluruskan niat Ustaz. Melakukan apa yang memang dijadikan tips-tips agar hijrah kita ini baik. Tapi sometimes itu futur datang Ustaz. Kalau dulu itu kita pertama-tama hijrah itu ada teman cerita ketika dia dengar murotal itu dia bisa nangis dia. Ketika dia waktu selesai sholat duhur dia justru nunggu. Kapan ya sholat asar datang gitu. Tapi sekarang itu halal kayak gitu tuh sulit didapat Ustaz. Ada nasihat untuk hal ini Ustaz? Sebelum kita masuk tanya jawab. InsyaAllah. Anak baru ngomong. Beri Allah. Istirahat. Wabar Ustaz. Ngezak Allah Khair. Ini materi terakhir. Ini materi terakhir. Berarti 50-50 istan. 50-50. Oke. Ya terima kasih cerita Allah Khair. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang masalah ini teman-teman sekalian bahwa amalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan setelah masa semangat ada fatrah. Ada masalah futur. Ada down. Ada moody. Ada boring. Kita bosan mengerjakan itu semua. Tapi Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita barang siapa yang ketika kita futur. Kita tetap di atas sunnah Nabi SAW. Maka dia yang akan selamat. Dan sebaliknya dia yang akan binasa. Jadi ini adalah fakta yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Tidak ada orang yang hijrah itu grafiknya naik terus itu gak ada. Pasti ada kalah turunnya. Dan ini mempertegas lagi kepada kita bahwa hijrah itu emang susah. Hijrah itu berat. Hijrah itu gak mudah. Hijrah itu penuh pengorbanan. Kita akan diuji oleh Allah SWT. Itu yang harus kita renungkan. Dan solusinya apa? Di antara solusinya paling penting gak ada lagi kecuali yang paling di antara yang paling penting itu belajar, belajar, dan terus belajar. Karena Nabi Musa saja teman-teman sekalian itu gak bisa survive. menampingi Nabi Khidir. Apa penyebabnya? Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68 Wa kaifa tasbiru ala maa lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa bersabar, bisa survive, bisa bertahan bersama saya, sedangkan yang Anda hadapi itu Anda gak tahu ilmunya. memang betul Nabi Musa kalimullah. Manusia yang diajak bicara langsung dengan Allah SWT. Beliau satu dari lima Rasul terbalik, Ulul Azmi bin al-Rusul. Tetapi, apa yang dialami Nabi Khidir itu 180 derajat beda dengan syariatnya, beda dengan ilmunya. dalam syariat beliau itu kita gak boleh ngerusak barang orang. Tiba-tiba dia lihat di hadapannya Nabi Khidir melobangi Bahtera lalu tenggelamlah kapal itu. Ya syok lah. Ini beda nih, saya gak pernah dapat ilmu kayak gini. Di dalam syariatnya gak boleh bunuh orang. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak. Karena memang syariat Nabi Khidir berbeda dengan Nabi Musa. Tapi, benang merahnya apa sih teman-teman? Al-ibroh biumumi lafak. Salah satu kaedah tafsir, parameternya keumuman redaksi ayat itu. Allah menjelaskan kepada kita, Anda gak akan bisa bertahan kalau Anda gak tahu ilmunya. Anda gak akan bisa. Anda gak akan bisa bertahan. Hijrah, Anda gak akan bisa bertahan di atas sunnah Nabi. Gak akan bisa bertahan di atas tawhid. Gak akan bisa bertahan dalam istiqomah kalau Anda gak tahu ilmunya. Ya kan simple aja deh. Kenapa seseorang yang sakit itu bisa bertahan sabar. Padahal mungkin kanker stadium 4. Lalu gagal ginjal. Karena dia tahu ilmunya. Bahwa setiap penyakit itu, penyakit seorang mu'min menghancurkan dan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghancurkan karat dari besi. Yang membuat dia bertahan adalah ilmu tentang hakikat musibah yang dia hadapi. Kenapa orang sabar ketika dibully? Kenapa para ulama salaf seneng ketika dibully? Orang pada saat ini bunuh diri, bayangkan bunuh diri ketika dibully, para ulama dulu gembira sekali. Dalam riwayat katakan, merhaban, selamat datang orang yang membuli saya. Sebagian lagi kasih sepiring kurma. Karena mereka tahu hadis muflis. Mereka udah baca tuh hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dia sudah mengkaji sahih muslim misalnya. Bahwa orang yang mentolimai saudaranya, orang yang menghancurkan kehormatan saudaranya, itu sama saja mentransfer pahala kepada dia. Dan kalau stok pahalanya sudah habis, dia akan mendapatkan dosa-dosa dari korbannya tersebut. Itu yang membuat kita bertahan. Ketika kita dibully, dihancurkan orang ilmu. Wa kaifa tasbiru alama lam tuhit bihi hubroh. Bagaimana Anda, wahai Musa. Musa. Bukan Udin, bukan Asef, bukan Ucup. Musa. Bagaimana engkau, wahai Musa, bisa bertahan sedangkan Anda menghadapi sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Dan Alhamdulillah, memang beda ujian kita dengan Nabi Musa. Nabi Musa diuji dengan dihadirkan sosok yang syariatnya beda. Sedangkan kita, semua lengkap berada dalam syariat Nabi kita SAW. Kalau Nabi Musa enggak bisa bertahan bersama khidir, karena enggak tahu ilmunya, enggak mungkin kita bisa bertahan dengan kondisi penuh fitnah dunia seperti ini. Penuh fitnah harta, fitnah wanita, fitnah popularitas, fitnah kesyirikan, kalau kita enggak tahu ilmunya. Jadi untuk menjaga rasa futur dan seterusnya, ilmu, ilmu, dan ilmu. Itu poin terpenting yang perlu kita camkan dan terus kita camkan. Jangan bermimpi bisa survive kalau kita hanya eksis di sosmed, kita hanya eksis berbicara, kita hanya eksis buat grup, tapi kita enggak duduk di majelis ilmu lalu baca buku-buku para ulama. Lalu menghatamkan tafsir dalam surat pendek dalam just 30. Lalu kita berusaha menghatamkan kita berusaha mengkaji riadus sholihin dan buku-buku para ulama yang lain. Itulah kunci dari keistikomahan dan kunci dari hijrah. Mungkin itu 50% dari saya dan 50%-nya lagi dari Ust. Fadil. Ust. Syafiq. Ya, syukur. Ust. Syafiq. Silakan Ust. Syafiq. Barakallahu Alaihi Wasallahu Alaihi Wasallahu Alaihi Wasallam Jama'a Rahimahumullah Ingat yang menjadi tolak ukur itu adalah tatkala kita mati. Jadi proses kalau tadi orang itu futur tapi kemudian dia balik lagi iman itu naik turun. Tapi yang menjadi tolak ukur orang baik atau tidak itu ketika dia mati. Maka ya Allah Jalla Jalaluh mengatakan Ya ayuhalladzina amanut taqullaha haqqatu qatih Walatamutunna illaw antumuslimu Jangan mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Ada orang-orang yang Masya Allah yang kita lihat dalam kehidupan ini tidak baik. Tapi di akhir hayatnya dia berangkat umroh dan tidak pernah balik ke Indonesia lagi. Kita kena Ya Allah Masya Allah Kita ini yang masih hidup tidak tahu jama' Bagaimana telah kita dia akan mati. Kalau kita bicara musibah dunia sakit kita bicara di PHK kita ditendang sama keluarga macam-macam itu musibah yang ringan musibah yang paling berat karena musibah itu musibah masalah agama maka di sini seorang yang hijrah dia harus banyak-banyak berdoa minta sama Allah subhanahu wa ta'ala nabi kita tidak pernah berhenti berdoa mengatakan ya muqallibal minta ditetapkan hatinya di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan antum yang sudah hijrah amalkan ilmu yang antum ketahuin dan terus belajar dan tidak berhenti berdoa penuh rasa takut takut orang-orang dulu itu para salafus soleh para nabi-nabi sebelum nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam bagaimana tatkala mereka beramal Allah mengatakan allazina yu'tuna ma'atau wa kulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un masya Allah ada bebek itu orang-orang beramal orang-orang berbuat baik terus dia melaksanakan amal soleh solat puasa zakat dalam kondisi terus takut tidak diterima malam kita kadang kalah merasa aduh masya Allah aku sudah solat malam aku sudah seperti ini aduh aku seperti ini jangan kau terus merasa takut dan disini pengaruh ilmu innama yakshallah min ibadihil ulama semakin antum berilmu semakin antum takut sama Allah maka dengan terus berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkaca bercermin kepada orang-orang terdahulu antum bagaimana kalau diuji seperti masyif tatu binti fir'aun tukang sisirnya purtinya fir'aun kira-kira sabar kalau antum diuji seperti istrinya fir'aun diuji seperti bilal bin robah seperti sumaya seperti khabab bin ar seperti sahabat kita kita tidak tahu maka disini terus berdoa dan minta afiah jangan minta fitnah minta senantiasa diberi keselamatan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang ada dan antum yang hijrah berusaha untuk membuat membuat komunitas yang baru bersama orang-orang yang soleh yang selalu mendoakan insyaallah mudah-mudahan iman kau lagi turun ada sohibnya ada yang ngarikin dia tapi kalau antum tidak punya teman ketika imannya lagi turun jangan sendirian di kamar jangan sendirian di kamar kau keluar kau cari sohib di masjid agar syetannya tidak gerombolan menemani engkau nantinya disitu salah satunya teman bisa jadi benteng kita atau tambatan kita ketika kita futur set barulah 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 kita buka sesitanya jawab abdul razad silakan masjid Terima kasih. 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 Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ... 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 Maka Allah akan menerima taubat dia. Maka para jamaah kembali yang menjadi tolak ukur itu adalah akhir dalam kehidupan. Maka kayak kita-kita yang ada di masjid ini, kita tidak tahu bagaimana kelak kematian kita. Maka jangan berhenti minta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah kami minta husnul khatimah. Barakallahu fikum. Ada tambahan Ustaz? Sedikit kali ya Satya? Ya. Oke silahkan. Sebagaimana yang dikatakan beliau Hafidhullah ta'ala, saya tambahkan sedikit, kita perlu mengingat sebuah ayat yang tadi dibaca oleh Imam kita di sholat isya. Yaitu sholat Al Furqan ayat 70, Allah mengatakan, Kecuali orang-orang yang taubat. Lalu dia beriman. Dan salah satu syarat iman itu ikhlas. Jadi yang awalnya ria, awalnya hijrah, pengen dunia, pengen panggung, pengen popularitas. Dia bertobat. Lalu dia benar-benar beriman. Dia perbaiki keikhlasan. Lalu dia mengerjakan amal soleh. Dan kita tahu syarat amal soleh adalah ikhlas dan itibak. Apa yang terjadi? Fa'ula ikayubad didullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Sebagian ulama tafsir mengatakan, dosanya Allah ganti dengan pahala. Jadi bukan hanya Allah hapuskan, tapi Allah ganti dengan pahala. Allah telah mungkin itu. Baruqalafik. Kita ada satu pertanyaan terakhir untuk sisters. Okay sisters, satu pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Anda membelanya, ada jahat, Anda yang bertanya, Anda seorang mencara wanita, Anda tahu kerjaan Anda tidak sesuai dengan cerita dan banyak menentang perintah Allah. Anda yang menjadi sayang, tetapi Anda masih keputar lama sekali, 10 tahun, sedangkan Anda baru 3 tahun dan belum bisa disayang. Dan jika Anda bersai, orang tua Anda tidak akan berbebata sebagai anak lagi, orang tua Anda adalah rio Allah, kalau saya bersai, orang tua Anda tidak akan berbebata sebagai anak lagi, atau mumpul, tidak akan berbebata sebagai anak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada ukti yang bertanya. Wallah, betul keriduan Allah berada di keriduan orang tua. Itu sabda Rasul SAW. Tapi ada hal-hal yang kita tidak boleh taat sama orang tua kita. Namun sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat orang tua kita faham. Kalau kerjaan itu pertama tidak sesuai dengan fitrah, jangan bicara syariat secara fitrah. Mungkin berat buat wanita melakukan hal itu. Dia diciptakan oleh Allah SWT sebagai pendamping lelaki. Wanita diciptakan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, buat anak-anak, sebagai sebuah sekolah yang akan mendidik generasi masa depan. Sekarang bagaimana ukti berusaha untuk perlahan-lahan mendekati orang tua. Kalau bisa jangan pakai lisan. Karena terus terang, seorang anak kalau berbicara sama orang tuanya selalu diputus sama orang tuanya. Dia tidak pernah selesai menyampaikan pesan itu. Dan kita kalau ngobrol secara langsung sama orang tua, kadang-kadang kita salah milih kosa kata. Sehingga membuat kita durhaka sama orang tua. Maka nanti perlu mungkin menulis surat. Tulis, sampaikan dengan pelan-pelan. Dibaca lagi suratnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas. Dibaca lagi terus. Setelah pas, nanti berdoa mohon sama Allah SWT, datang ke orang tuanya, cium kedua orang tuanya, dan hati kedua orang tua berada di tangan Allah SWT. Tidak ada yang tidak mungkin jamaah. Dan untuk selanjutnya Ustaz Nuzul bisa tambahkan saya. Fahabar Ustaz. Ya terima kasih Ustaz Shafiq. Inti sudah beliau sampaikan ya. Saya cuma ingin mengingatkan saja tentang kisah Ka'ab bin Malik beberapa bulan yang lalu. Ada sebuah faedah bahwa selama yang kita hadapi manusia itu dinamis. Tidak deadlock. Dinamis. Tergantung pendekatan. Tergantung lobi. Tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Dan itu sudah dijelaskan secara apik oleh Ustaz kita. Hafizullah ta'ala. Tinggal kita perlu ingat. Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya penjelasan itu bisa menyihir. Jadi retorika yang bagus. Cara bicara yang bagus. Cara penyampaian yang bagus. Itu bisa merubah. Orang tu kayak tersihir. Yang awalnya dia pengen ke kanan jadi ke kiri. Ya itulah ilmu marketing kan. Yang awalnya gak jadi beli. Yang gak niat beli kulkas, beli kulkas. Yang niatnya Cono beli kulkas. Akhirnya beli mesin cuci juga. Kenapa? Karena marketingnya jago. Ilmu itu yang harus dipelajari. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq. Dan yang kedua. Saya ingatkan ucapan Muhammad bin Wasi'ah. Beliau mengatakan. Sesungguhnya nasihat, ucapan. Jika keluar dari lubuk hati. Maka insya Allah akan masuk ke dalam hati. Maka ketika anti mengikuti saran beliau menulis surat. Pastikan ketika kita menggoreskan pena kita. Kita rangkai kata demi kata. Itu keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ketika kita berbicara. Ketika kita memeluk orang tua kita. Itu pastikan hati yang berbicara. Bukan hanya retorika lisan. Dan sebagaimana kata beliau. Sesungguhnya hati manusia ada di antara dua cemari Allah. Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kendaki. Selama yang kita hadapi manusia. Hati itu sangat mudah berbolak balik. Dan ulama kita mengatakan. Hati itu dinamakan. Atau organ itu dinamakan kolbu. Itu karena labil. Mudah berbolak balik. Dinamis. Jadi gak ada yang deadlock. Tinggal bagaimana pendekatan. Bagaimana pembicaraan. Dan terakhir ingat surat Al-Isra ayat 53 ya. Wukulibadiyakululati ahsan. Wahai hamba-hambaku. Kalau bicara gunakan bahasa yang terbaik. Gunakan bahasa yang terbaik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Jawa Zagulahir. Semoga Allah memudahkan kepada yang bertanya tadi. Dan Allah tolong di setiap urusannya. Dan itulah tadi pertanyaan kita terakhir untuk di atas. Di ruang utama masjid ini. Insya Allah kita akan sambung di area bazar. Untuk itu sebelum kita tutup. Kita dengarkan kesimpulan dari Ustaz Shafiq. Ustaz Shafiq. Bukan. Yang menyimpulkan itu pembawa acara. Gimana kita sudah capek ngomong lagi? Betul? Dari tadi ngapain gak nyatet? Gini aja. Yang bisa menyimpulkan kasih Mek kasih hadiah. Kan banyak bukunya. Gini aja. Ada yang tunjuk tangan tadi kalau gak salah. Gini aja. Ada yang udah tunjuk tangan. Ah. Silahkan. Ustaz rambut depan bisa disini lagi Ustaz. Kalau Ustaz bisa disini itu yang lebih baik. Selamat. Allah janjikan kepada orang yang berjia akan mendapatkan solusi yang sangat banyak dan seluruh kelaparan. Seperti kelaparan riski, iman, beribadah, berkuat, dan dalam memenuhi metangga. Dan hidupnya akan diberkai Allah. Hijrah secara etnologi akan meninggalkan. Yaitu meninggalkan apa yang Allah bercih dan menukai apa yang Allah sukai. Hijrah terbagi dua yaitu hijrah secara fisik. Dimana bisa kita mampu menampakkan penampilan kita. Tapi kita tidak menampakkan penampilan kita. Yang kedua yaitu hijrah secara kaki. Yaitu bertawakar dan berharap serta takut kepada Allah. Cara istikohat dalam menjirah dan berlayar dalam menyerahnya menjirah. Yaitu membentuk ilmu dan belajar. Yang kedua jujur, karena apabila kita jujur dengan Allah, maka Allah akan menghujudkan cita kita-cita. Yang ketiga, perbaiki niat. Yang keempat, sering mengingat kematian, penutus selikmat. Yang kelima, perbaiki niat. Yang kelima, perbaiki niat. Yang kelima, perbaiki niat. Yang kelima, perbaiki niat. Antum melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah. Para sahabat ketika hijrah ke Madinah, hidupnya susah. Jadi, solusi yang Allah berikan itu, keluasan yang Allah akan berikan itu, ketika Antum jujur dan benar sama Allah. Tujuh tahun bayangkan. Kondisi kota Madinah itu susah. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Kondak, baru mulai agak nyaman, tak kala Perang Khaybar. Tujuh tahun menunggu. Sebagian sahabat itu tidur di masjid. Tidak punya keluarga. Dia hanya makan apa yang dikirim sama orang. Ada kurma, dia makan. Sebagian sahabat, Masya Allah, kelaparan. Ali bin Abi Talib, dia mau nikah pun susah. Jadi, kalau ada orang hijrah, Ustaz Anang tidak punya fulus buat nikah, macam-macam. Ya, diuji. Kebenaran niatmu itu. Dan tadi Ustaz Nuzul sudah membacakan. Ini surah Al-Ankabut. Ahasib al-Nas an yutraku an yakulu amanna wa humla yuftanun. Kalian mengira dengan mengatakan beriman, lalu kalian tidak di fitnah. Tidak diuji. Akan diuji. Di situ tampak, oh ternyata benar hijrahmu. Dan dengan cara itu semoga antum istiqamah dan mati husnul khatimah. Dan tetap husnudzan sama Allah. Husnudzan. Kalau ada apa-apa, suudzan sama diri. Kayaknya karena aku. Karena Allah mengatakan, Ma'asabaka min hasanatin, famin Allah. Wa ma'asabaka min sayiatin, famin nafsi. Kebaikan yang ada pada dirimu, yang kau dapatkan, itu dari Allah. Tapi kalau ada kesusahan, kesulitan, itu dari dirimu sendiri. Makanya di sini, insyaAllah. Barakallahu wa ta'ala. Terima kasih kepada kami yang ucapkan kepada Al-Ustaz Shafiq, Hafidhullah Ta'ala, dan Ustaz Shafiq, Hafidhullah Ta'ala, atas materinya malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga guru-guru kita, dan kita dapat mengambil faedah malam hari ini, yang beliau-beliau sampaikan. Dan kita juga mohon maaf atas segala kekurangan kita. InsyaAllah kita akan ada sesi tangan jawab di bawah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Hati-hati di jalan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita tutup dengan doa ke Fartul Majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala ilaha ilaha antastafiru kawatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.